Hiiii Halo guys, balik lagi di channel saya Wada Sista Kali ini kita bakal coba makanan dari Atta Halilintar yang judulnya Siap ini guys Kalian udah pernah cobain belum? Dan pakaiannya banyak nih yang belum Karena ini review, ini kan bener-bener baru banget ya Dan banyak banget yang udah Eh bukan banyak sih Lumayan lah ya yang ada buat Video tentang ini Tapi Itu semua bad review guys Mostly Bad review Jadi Gimana kalo kita buktikan bener atau engga Bad reviewnya ini Kita buktikan Ini bener-bener jujur dari kita ya Kalo enak kita bakal bilang enak Dan kalo engga kita Ya mau maaf lah ya Dan guys Kita juga beli toppingnya Yang dijual terpisah ternyata Sama remiannya Dan karena kita pencinta remian ya guys Bener banget Kita harus banget Mencoba remian ini Tapi tuh kayak aneh gitu loh Pas dateng Karena kan Kita gak tau ya Ini tuh bakal basi atau engga Karena ini kan 4 harian gitu Ke Kalimantan 4 hari 5 hari Dan ini tuh Kayak bener-bener frozen food harusnya gitu Kita gak tau ini bakal basi atau engga Jadi nanti kita bakal buka semuanya Mudahan gak basi ya guys Tapi aku sedikit kecewa dengan packingannya Packingannya ya Sangat tidak Ini by the way By the way ini harganya berapa cuy? Harganya itu Kejunya aja itu 7 ribu Memang muza sih agak mahal ya Tapi packingannya kurang oke guys Dan Topping-toppingnya yang kayak disini Tapi cuma ada satu per Toppingannya ini Dan itu harga satu set itu 7 ribu Jadi ngomong-ngomong aku Memang yang mahal Memang yang mahal 14 ribu segini Ntar loh Berarti di dalam sini sebenernya gak ada topping ya? Gak ada, cuma ada mie aja Wow Dan ini harganya tuh 16 ribu Kayak aku lebih banyak beli indomie sih Jujur Dan kita beli waktu itu harganya lagi murah ya 16 ribu Aslinya tuh 20an Atau kalau jual kok mahal banget sih? Iya Itu gak masuk akal guys Dan toppingnya 7 ribu Ini kayak berarti kita Totalnya 23 ribu Plus kalau keju jadi 30 ribu 30 ribu Segini Mahal banget Tapi Kalau harganya apa Kalau rasanya oke Rasanya oke sih gak apa ya Jadi pending kita langsung coba Dan kita langsung masak ya Oke guys Kita udah panasin airnya Kita juga disini punya Makanan tambahan ya Ayo kasih keluar Kita tambahin bakso sendiri Karena kelihatannya dari ini Itu kayak gak meyakinkan sedikit banget Atau takut gak kenyang Jadi karena kayak ini bakso Dan kita juga khawatir Karena ini Frozen food Jadi ini udah keluar sekitar 4-5 hari Ke Kalimantan Bener Ke Kalimantan di ekspedisinya Jadi kita takut ini Bucuk ya guys Tetap kita nanti coba Tapi kalau emang gak enak Nanti kita Tapi aku tuh kayak bingung gitu Ini menurutmu ya Menurutmu ya Ini kalau misal bahasi Itu kesalahan di kita Atau kesalahan di pendual? Kalau aku ya Untuk harga segitu Harusnya packagingnya itu lebih baik lagi Untuk makanan yang frozen Kan dia tau nih Makanan frozen Dan nyampengnya itu bakal lama Harusnya sih di packagingnya lebih baik lagi Atau kalau enggak itu gak usah frozen food gitu Jadi kayak dikeringin gitu kan Banyak loh ya Kayak ramen-ramen gitu kan Isiannya kayak gini Tapi dikeringin gitu Ini bener-bener Ya gak sih Kalau mau zorella kan otomatis Gak bakal basi ya Bener-bener Tapi toping-topingannya ini Dan harganya itu 7.000 guys Itu kalau beli indomie itu Dapet berapa? Dapet 3 Maklum ya Jiwa-jiwa Anak kos Anak kos Jadi itu kayak Kita selalu mempertimbangkan semuanya Semuanya banget Tapi ini konten demi kalian Jadi kayak Kita yaudahlah ya Kita beli dulu Habis ini kita bener-bener Makan indomie kayaknya semuanya Ini kayaknya udah mau mendiri Jadi kita masukin kali ya Kita buka dulu Oke dan Oke guys Tapi sebelumnya ya Aku mau review dulu Ininya Anfokusnya Iya dan Aku suka sih sama packagingnya Gambarnya juga bagus Plastiknya ini juga bagus Apa namanya? Dope-nya ya bagus ya Dope warnanya Dope Terus Ini di belakangnya Dia tuh bakal ngasih Kayak cara makan Biar nikmatnya Cara masaknya Komposisinya Itu kayak lengkap gitu Good Dan disini Baik digunakan sebelum 14 April 2022 Jadi lumayan lama ya Dia ngasih Woco expirednya Lumayan lama Dan Ada logo halal Halal Berat bersihnya ini 130 gram Untuk sebuah packaging Ramian ini Sangat-sangat Oke banget Oke banget Suka ini Dan ini Ternyata aku baru tau Kalau Atta tuh punya PT Namanya PT Asiat Berkah Manfaat Wow Berkah Manfaat sekali ya Lebih berkah lagi Kalau harganya dikurangnya dikita ya Oke Masih kita buka ya Ada umurnya Ada Tapi ini dikit banget Sumpah Serius Serius Ini 130 gram Kalau Indomie aja Dia kan masih 210 Berapa tadi Dan kita tuh Biasa makan ini tuh 2 I don't know Ini Guys Ini sedikit sekali guys 16.000 guys Dan kalau kalian berpikir Oh itu mungkin Karang hancur-hancur Oke kita lihat ya guys Ini kita cemplungin ya Ini bumbunya Bumbunya banyak sih Ini bumbunya banyak Tapi kalian lihat yang Hancur-hancur itu Semana sih Nih Bener-bener sedikit banget Namanya juga cuma seratusnya apa 130 gram Ini aku kecewa Sama beratnya Lebihnya beli Indomie Bener Lebih baik Tapi ini bumbunya Banyak loh Iya bumbunya banyak Aku suka tapi Untuk bumbunya Dan tadi tuh aku tuh Masukin air kayak Biasanya buat kita masuk Indomie biasa Tapi ini kayaknya Kebanyakan Kebanyakan jadinya bu Jadinya Aku takutnya Nggak asin lagi kayak Dibu sebelumnya Hmm Ham 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 Kali ini kita udah Punya sendok baru Wuuu Wow Ini demi konten cantik Ya kan Kita punya sendok baru Kita punya satu set guys Dan ini cakep banget ya warnanya ya Hmm Kita masukin Baksunya Baksunya ini Kalau kamu merubah rasanya Tenang aja guys Aku Surpricely guys Ini Cair 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 tapi banyak banget ya Kayak 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 Enak aja gitu Kalau punya bumbu Banyak gitu Hmm Daripada bumbu yang dikit gitu ya Ini kalian bisa lihat ini banyak banget Hmm Hmm Ekspetasi aku ini udah tambah tinggi nih guys Hmm Hmm Kita lagi lapar banget lagi ya Lagi lapar banget Kita punya dua salta Dua bumbu lagi Yang pertama ada Cabai bumbu kening Oke Kita masukin cabai bumbu ya Yang kedua ada Kayaknya ini bumbu Ehm Micin-micinannya Iya Biar bikin kental Oh gitu ya Oh iya Oh iya Oke Mari kita aluh Yang ini kita kecilin lagi ya Oke Ini kayaknya sudah bisa gicipin kali ya Hmm Hmm Agak serak bun Hmm Manis Iya lebih ke araya manis mungkin karena Gojujang, korea-korean gitu deh sih Mereka lebih manis kan Tapi kuahnya tuh sumpah ini Keliatannya kayak Iya bener-bener kayak ini Saus korea gitu Dan pedesnya lumayan dapet ya Lumayan banget Dari kuahnya Approved sih di aku Pertama aku dapet Lepas kita langsung pake aja Topping-toppingnya Yang mahal ini Topping yang harganya bahkan Sama dengan ini gitu ya kan Ini packaging-nya ya guys Habis dibungkus pasir tadi itu Dia bungkus kayak gini lagi Cuman kalo bisa dilihat Kayak udah ada agak berair-air gitu Tapi aku kayak Ini Rp7.000 Jadi kalo dibungkusnya itu Ada dua-dua masing-masing Ternyata kalo kita dapet Cuma dapet satu-satu ya guys Di jalan terkecoh sama gambar Kayaknya tuh harus Ini gak bisa Ini gak bisa Ini gak bisa I'm sorry guys Kenapa kita gak bisa makan ini Ini bau Ini kalo kalian bisa liat Ini baunya udah agak berlendir-lendir gitu Bauunya udah kecet banget Oke kita masukin Mozzarella-nya dulu ya Tapi seharusnya gini deh Kayak dikasih notes gitu gak sih Kayak tidak disarankan Untuk pengiriman di luar daerah Mana gitu Jadi kayak kita tuh gak perlu Pesan itu gitu Jadi kita gak perlu Kecewa gitu ya gak sih Ini aku Salah satu kecewaan sih 7 ribu Kita buang sia-sia guys Oke ini udah jadi Kita langsung makan aja ya Aduh umurku makan agak hilang Gara-gara baunya telah enak guys Oke guys Ini dia udah ambil makanannya So Yang pertama aku cobain baksonya malah Aku coba Aku lebih penasar nolong baksonya Dari odami-nya Aku bakso dan kuah sih mas Iya bakso dan kuah ya Bakso kita sendiri ya guys Iya gue beli dia Iya Baksonya bunuh trauma-nya Oh ya Sisi Iya Enggak sih cuma kayak Lebih agak teksturnya gitu Buahnya enak banget sumpah Buahnya enak banget Buahnya enak banget Buahnya enak banget Buahnya enak enak banget lah Untuk kalian pecinta makanan korea Yang kuah-kuah itu pasti ini approve di kalian sih Kuahnya ya guys Mie-nya belum Mie-nya entah Next kita cobain Mie-nya Kita udah kayak sumpit Oke ini Aduh 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 Kasturnya tuh kayak yang mie Mie apa ya Jadi kayak bukan mie rameen ya Iya kayak bukan mie rameen Soalnya Kita kan biasanya Gak ke mie rameen Dan gak pernah jemput yang kayak gini Bozaimnya belum mencair guys Karena kita memang taruh di Cari Buahnya Gua Mojo-mojo Kau mie-nya Enak Syatu Ais Ketika mau cobain mie-nya Dia udah nyobain enggak ada yang salah sih sama minyak menurut aku ya rasa minyak tuh masih enak enak gitu tapi enggak yang nggak yang apa ya kurang lebih kayak indomie enggak sih malah lebih tekstur tapi enggak mirip indomie juga guys jadi kayak aku bilang antara tengah-tengah kayaknya dia punya sendiri sendiri bener-bener tapi ini jujur ini baru ambil sedikit minyak udah mau habis guys aku baru ambil dikit kalian lihat sendiri lah ya tempat kita tuh masih gini karena emang dikit banget sih tadi minyak kok kita lo biasa makan dua minyak bener sih oke kita tuh ambil sedikit-sedikit kayak gini tapi udah mau habis sih gitu mozanya guys kalian bisa lihat ya semuanya tercampur moza enak banget tanpa kuah pun ini tetap enak guys ini mozarella ya guys ya bukan karena basi-basi gitu ya kita lihat semua jari lainnya polo kemana-mana guys oke oke mau makan lagi ini enak banget enak banget aku lumayan gak bisa berhenti makan tapi sayangnya udah habis udah habis minum kayak tinggal licin banget enak Buah-buahnya banget guys Enak Gue mau makan ini juga Ini kayaknya karena sempit kita ya Itu kan banyak plastik gitu Kayak gak bisa Ini udah habis guys Mau tinggal kayak pokokan-pokokan kecil-kecil ya Sebenernya ini yang bikin kenyang baksonya sih Sorry ya guys Ini kalo kita gak makan baksonya Ini bakal ngelaparan Ini besore Dapet sih pedasnya aku senang banget Sampai Ini buahnya tuh Oke banget menurut gue Porea banget Porea banget Porea banget Ini aku dapet ya Ini aku dapet ya Cuman buny Cua-dua 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 Ini yang menurut gue Menurut gue ada beda sama yang Biasa aku makan Tapi Tapi Oke banget Tapi ini ketuk Wah Atau Atau Ini udah Cuka Cua-dua Cuka Cuka Tambah Jadi aku giniin tuh buat supaya kejunya agak mencair ya, agak molor ya guys ya Bukan karena aku mau ngudeg-ngudeg makanan Aku kalau gak ada bakso gak tau sih Mungkin aku masih kelaparan banget Gue udah tinggal keju-keju doang sama kuahnya dikit Guys, kalau yang bisa liat tinggal dikit Tekstur punya almi-nya tuh dapet ya? Iya, enak banget minyak Ini beda juga Bahkan kuahnya aja tuh enak banget Ini balap lah disini Ini fungsinya satu bakso buat kamu Kayaknya masih kurang nih kamu Oke mari kita habisin biar kita bisa memperselesaikan kontennya Memperselesaikan Menyelesaikan Oke guys, aduh ini bener-bener habis Gak ada sisanya guys Satu bungkus Mmm 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 Habis Habis guys Ini juga habis ya guys Oke ini adalah saat-saat yang musial banget Saat-saat yang tumbuh Penilaian Penilaian Walaupun banyak hate comment Dari tentang makanan ini Banyak bad review Tapi kita berdua adalah Aku tim 50-50 Gini Pertama Mie nya sebenernya Actually tuh enak banget Kayak Apa ya Bener-bener Sesuai ekspektasi kita berdua Enak banget Satu ya Tapi yang lagi satu nih Yang bad review nih Harganya mahal banget Gak sesuai Kayak 16 ribu cuma dapat mie doang Mie doang dua puluhan ini Oh iya 20 ribu ya 20 ribu banget Dapet Cuma dapet mie Yang Tadi itu kalian liat kan Terpotong Kayak ada remahan-remahan Kupikir remahannya bakal banyak Enggak Enggak guys Kalian tadi liat sendiri Itu tuh dikit banget ternyata Itu tuh banget lebih dikit Daripada indomie Separownya lah ya Separownya Tapi kayak lebih Digembangin aja lagi gini Yang kedua Tekstur kuah Bumbu-bumbunya tuh terasa Itu aku suka banget Hmm Tapi Battery mie-nya lagi nih ya Itu kayak Aku kecewa banget Sama topping-topingannya yang Terlalu mahal Kayak gak sesuai gitu Kalau mau 16 ribu mungkin sesuai Sama topping-nya disini Ehm Mungkin masih bisa dipertimbangkan Tapi Ini kan Kayak kamu harus beli lagi sendiri Dan harganya tuh Hampir sama 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 mie-nya ini Yang mie-nya udah mahal Itu topping-nya lagi nih Keju oke lah ya Keju kita masih terima Tapi kalo untuk topping-nya yang tadi Dan bahkan kalo sampe ke Kalimantan Itu udah busuk guys Udah berlendir ya Pohon busuk ya guys Berlendir Ini bahasa kita aja Busuk aslinya Jadi kayak 50-50 gitu loh 7 ribu gak bisa diapapain Gak dimakan Hmm Sedih Jadi ini kayak Soal rasa Gak ada yang salah sebenernya Kayak kita mau makan lagi Tapi untuk disuruh beli lagi Aku gak mau Gak mau banget gitu Kayak sekali aja udah cukup gitu Bener Sekali nyobain tau udah oke Kecuali dia ada di Indobaret Dan harganya Masuk up Oh iya Ngapain kita harus beli di e-commerce gitu kan Kayak PO lama Dan yang dateng juga gak sesuai ekspetasi Dan lagi mahal gitu kan Ke Kalimantan ongkirnya gila Shai Jadi kecil Kalimantannya ongkirnya 55 ribu ya Jadi kita beri 16 ribu Ongkir 55 ribu Cewa banget guys Dan itu gak bisa dimakan lagi topping-nya Kalian tau Kenapa perihnya hati kita berdua Kayak di Indobaret tuh kita kayak bisa nungguin ramen yang masih agak 15 ribu tuh kayak samyang toh Tapi udah mahal banget Tapi pun itu Gede banget Gede banget gitu Ini tuh kayak sepertiganya samyang mungkin ya Sepertiganya mungkin ya Karena kecil banget Kalian bisa liat tadi mie nya sendiri Sekecil itu Oke Jadi dari kita berdua adalah masih 50-50 ya guys Untuk makanan ini Kita gak pro-pro banget Tapi kita gak head-head banget nih Kita masih in the middle ya kan Jadi kalo misalnya Atta bilang Jadi kalo misalnya kalian bilang nih Kalo disuruh makan lagi mau gak kak? Ya mau lah Kalo udah di depan kita kita masih makan Tapi disuruh beli Tadu Kita bakal pilih-pilih yang mana lebih baik daripada ini Masih banyak kok mie yang Ramyun yang harganya masuk di kantong kita Jadi kayak Ngamain gitu Kalo tadi topping kita Ngapain sendiri Maksudnya satu mangkuk kita bawa sendiri Hmm Jadi ya itulah ya Penilaian dari kita Kalo misalnya kalian penasarnya Monggo dicoba dulu Bener Kalo kita sih rekomendasi buat cobain juga Karena ini enak sih ya Enak Walaupun dari harga Hmmmm Hmmmm Untuk kita berdua Hmmmm Tapi tetep aja semoga Ini Asyap ini selalu meningkatkan lagi Kualitasnya Hmmmm Dan kualitasnya dia Lebih banyak lagi orang-orang yang Mau beli ini gitu Bener Mau cobain juga Bukan karena Apa namanya Bukan karena apanya Tapi karena memang makanannya enak Aku berharap kayak gitu ya Iya Jadi buat kalian yang mau cobain juga Kalian bisa cek linknya di Shopee Kita bakal taruh di description box Dan Oke Segitu dulu kali ya Dari kita guys Gimana menurut kalian Kira-kira ini worth it Atau engga sih Buat dibeli Dan Jangan lupa juga untuk like Comment dan subscribe Aku kita Dan jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Biar pada banyak yang tau Dan kalian Bantu kita juga guys Ketemu kita lagi di video lainnya Bye Bye